Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, Projek Humas Sekolah. Kami dari Projek Humas Sekolah. Kami, anggota kelompok kami, ada 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Dasuk Maagaci. Kemudian ada Fatman Nurmadani, ada Intan Putri DSD, ada Putih Khalifa, dan ada Kanida Salventina. Dan kami dari kelas Humas. Untuk lokasi projek kami, berada di SMK Pahlawan Toha, yang beralamat di Jalan Peta Kota Bandung. Kami, pada saat pelaksanaan, pertama kami melakukan observasi dan diskusi bersama dengan pihak-pihak dari SMK Pahlawan Toha, termasuk Kepala Sekolah, Guru Humas, Guru BK, siswa OSIS dan MPK, selaku target kerjasama kami dan dengan beberapa warga lokal sekitar sekolah. Dengan diskusi dan observasi tersebut, maka menghasilkan data-data bahwasannya sekolah tersebut disebut sebagai sekolah pembuangan, disebut dengan sekolah pembuangan. Bahkan, tutur kata dari BK pun menyebutkan bahwa kebanyakan dari siswa kami adalah siswa-siswa yang memiliki latar belakang kurang baik, contohnya seperti broken home. Dengan data-data yang telah kami dapatkan, maka kami memutuskan untuk membuat projek dengan judul Strategi Komunikasi Humas untuk meningkatkan citara sekolah. Dengan mengangkat minat-minat non-akademik siswa seperti ekstrakulikuler, dengan memanfaatkan platform sosial media, Instagram dan TikTok OSIS MPK, SMK Pahlawan TAH. Kami melaksanakan FGD pada tanggal 25 November 2023 dengan tema Mengangkat Seputar Kehumasan, Citra dan Sosial Media. Lalu, tindak lanjut proyek setelah itu, kami berencana membuat lima konten tentang eskul. Yang pertama ada konten porak, yang kedua ada konten evaluasi tarik, yang ketiga ada konten basket, yang keempat ada konten paskibra, dan yang kelima ada konten OSIS. Namun, konten porak ini tidak jadi dibuat dikarenakan acara poraknya dibatalkan oleh pihak sekolah, sehingga kami melanjutkan kepada konten evaluasi tarik yang dilaksanakan pada 19 Desember 2023. Kami membuat dua konten dengan dua jenis yang berbeda, dengan dua jenis yang berbeda, tapi satu tema tentang rekap kegiatan evaluasi tarik. Kegiatan ini melibatkan ekstrakulikuler broadcast, ekstrakulikuler broadcast, ekstrakulikuler tarik, dan organisasi OSIS MPK. Lalu, konten yang kedua, ada konten basket yang dilaksanakan pada 9 Januari 2024. Kami juga membuat dua konten. Yang pertama, konten rutinitas mingguan kegiatan ekstrakulikuler basket, dan yang kedua, konten yang saat ini lagi viral, kayak cowok gila-cowok 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 gila, tapi kami buat dengan versi cebas cewek basket. Lalu yang ketiga, kami membuat konten paskibra pada tanggal 13 Januari dengan judul PBPM, public bertanya, paskibra menjawab. Jadi konten ini itu seputar tanya-jawab tentang kegiatan ekstrakulikuler paskibra. Lalu yang terakhir, ada konten OSIS. Konten ini atas dasar kemauan siswa OSIS, bahwasannya ada satu hal yang menarik, kalau bendahara OSIS itu pada saat menagih uang kas, selalu menggunakan hadis. Jadi kita membuat konten dengan judul Resolusi 2024 Lunas Uang Kas. Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah kita laksanakan, maka terdapat hasil bahwasannya keinginan dan kemauan siswa OSIS untuk membuat konten, aktif kembalinya sosial media Instagram dan TikTok OSIS MPK Pahlawan Toha, sehingga adanya kenaikan engagement secara bertahap. Lalu harapan kami, siswa OSIS mampu konsisten untuk menjalankan konten dan media sosial dengan cara kita melakukan pendampingan, kita melakukan terus pendampingan agar siswa OSIS tersebut mampu membuka jalan dan menjangkau serta mengajak siswa lainnya untuk membuat konten. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Izin menjawab, Ibu. Kami strategi perencanaan UMAS itu karena kita up-nya di konten. strategi komunikasi UMAS itu apa saja? Oh iya, jadi seperti perencanaan, pengelolaan informasi, sampai penyampaian informasi gitu. strategi UMAS itu berarti lebih dari satu dong. strategi UMAS itu apa saja? strategi UMAS seluruh proyek ya saya rancang dulu konsepnya. ya udah dalam konsepnya. manajemen perencanaan, pengelolaan data. Bukan manajemen perancang, saya ada Ibu Mas, apa aja? Saya ada Ibu Mas? Ibu Manus Master I, pengatari Ibu Mas? Saya ada Ibu Mas, apa? Kamu, kalian menggunakan dulu strategi komunikasi umat, strategi umat saya enggak tahu, strategi umat itu apa? Kalau udah kata komunikasi itu berbeda lagi, strategi komunikasi umat, sekarang yang saya tanya, strategi umat itu apa? Udah enggak tahu? Izin menjawab Ibu, mungkin strategi umat itu seperti, salah satunya contohnya ada strategi organisasi? Strategi umat itu, strategi organisasi? Ada strategi organisasi di dalam? Iya, memang umat itu organisasi. Nah, sekarang strategi umat itu apa? Berbisaya umat, memang berbisaya umat, organisasi, berbisaya umat, strategi organisasi, ke umat itu apa? Berbisaya umat itu apa? Masih ingat enggak? Semester Sabtu, pengantar Ibu Umas dengan Ibu Vina. Strategi Umas. Coba, ada yang menjawab? Kalian di lapangan itu menggunakan strategi umat itu. Dan sekarang yang dibahas juga adalah tentang suma sekolah. Tingkatan citra, cek nanti. Jadi apa, jadi kalian sebut strategi umat itu? Ingat enggak? Pencarian patah perencana. Pencarian, komunikasi, evaluasi. Pencarian patah. Tiba-tiba perencanaan, tapi dia menjawab perencanaan. Mengerencanakan, oh, lalu patah kan aku belum tahu. Benar enggak? Eh, masa enggak tahu perencanaan. Strategi Umas. Apakah lomba-lomba itu oke ya? Jadi pencarian fakta. Fakta yang ke mana atau di lapangan? Sehingga kalian menjelenggarakan bapak-bapak. Menjelenggarakan apa, segala. Kalau kita mau ajak kepada strategi, pencarian fakta semua kalian apa? Baik, Ibu izin menjawab. Pencarian fakta yang kita dapat di lapangannya itu banyak sekali diantaranya. Faktor-faktornya banyak sekali. Yang pertamanya itu dari faktor, dari mahasiswanya yang kurang dengan prestasi, eh mahasiswa, siswa-siswanya yang kurang dengan akademik, mereka kurang banget untuk antusias dengan hal itu. Jadi mereka lebih banyak dan lebih antusias kepada yang non-akademiknya. Maka dari itu kami mengambil untuk cara kontennya itu dari yang non-akademiknya yang kita publish di dalam Instagram maupun di dalam TikToknya. Dan setelah kita dapat di lapangan juga, ada beberapa fakta yang kita dapat dilapetin yaitu mereka itu pengen sebenarnya untuk melakukan dan mengeksplor kemampuan yang mereka miliki. Namun mereka itu tidak memiliki wadahnya, Ibu. Mereka tidak memiliki wadah untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Contohnya ada beberapa anak yang suka dengan musik tapi mereka tidak memiliki wadahnya di sana. Dan mereka juga memiliki kayak multimedia, memiliki kamera dan sebagainya, memiliki seperti alat-alat yang kita miliki. Namun mereka itu tidak bisa melakukan itu semua karena mereka tidak memiliki tutor atau mentor untuk membantu mereka untuk meningkatkan skill dan juga kemampuan dari merekanya. Oke penjelasannya itu. Tapi ini untuk mengingatkan cita ya. Apakah dengan diselenggarakan anak, wadah-wadah anak, punya pembak-pembak ini tidak anggar baganya kemudian. Kenapa ada hubungannya dengan cita ya? Izin menjawab, Ibu. Jadi proyek kami untuk, apa ya? Maksudnya dengan konten, dengan mengangkat ekstrakulir, ekstrakulikuler itu. Jadi mengangkat hal-hal baiknya gitu, Ibu. Jadi mungkin kayak karena mungkin kalau mengangkat tentang citaannya karena memang tadi yang sekolah pembuangan itu juga kan cukup berat. Jadi mungkin kita ganti untuk mengangkat hal-hal baik di SMK Palawan Toha, terutama di ekstrakulikulernya, untuk disebarkan di sosial media gitu, Ibu. Citaannya apakah untuk siswanya, untuk siapa citaannya? Jadi untuk biar publik itu tahu sebenarnya siswa-siswa SMK Palawan Toha itu, terutama di dalam ekstrakulikuler gitu, kayak sanitari yang kayak gitu, mereka tuh berprestasi di situ, Ibu. Citaannya, citra yang menurut kalian di sini untuk meniterakan citra sekolah di mata siapa? Di mata publik, masyarakat. Di mata masyarakat atau publik. Apakah dengan mengadakan lomba menjadi meningkat citranya? Kalau lomba kita enggak mengadakan, Ibu. Apa yang ada 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 yang ada. Pembuatan konten, ya. Mungkin jadi merubah opini-opini publik, Ibu. Apakah sudah ada opini publik yang jadi lebih bagus memandang SMK Palawan Toha? Karena itu sebagai tindak lanjut, jadi mungkin kami membaca dari proyek yang udah kita lakuin sampai saat ini, Ibu. Jadi kayak tadi yang ekstrakuler-kuler tari di konten itu, bahwasannya mereka tuh mengadakan evaluasi pagelaran gitu, kayak memilih Miss dan yang Sunda kayak Miss Tari yang paling hebat dari evaluasi siswa-siswa yang mengikuti ekspo tari dari situ. Jadi mungkin kegiatan itu kami up di konten supaya ada informasi ke publik tentang itu, Ibu. Apakah dengan ada informasi itu ke publik lalu meningkat citranya? Tidak menjamin juga, Ibu. Jadi mungkin memang perlu bertahap. Lebih baik citranya begitu, memang lebih baik. Izin menjawab Ibu, namun setelah kita meng-upload beberapa konten, dari masyarakatnya ada yang menanggapi dan mereka itu bilang bahwa, oh ternyata sekolah ini sekarang ada peningkatan ya, beda dengan seperti dahulu gitu, Bu. Dari beberapa warga ada yang bilang seperti itu, karena dari sebelum-sebelumnya, dari tahun-tahun sebelumnya, jauh-jauh dari pokoknya, dari tahun udah lama gitu, Bu. Sekolah itu memang dibandang buruk banget, tapi setelah kita meng-upload beberapa konten yang telah kita upload, mereka itu bilang bahwa, oh ternyata udah nggak kayak dulu ya, udah beda ya, berarti udah tidak seperti apa yang orang-orang omongin, dan ada pendapat seperti itu, Ibu, dari publik setelah kita upload beberapa konten yang telah kita lakukan. Saya takutnya begini, jadi meningkatkan citra itu sudah saja dengan, itu sangat sempit gitu ya, kalau meningkatkan citra lembaga hanya kemudian memposting IG, itu kan dari kelompok tadi beberapa, rata-rata begitu, meningkatkan citra itu dengan IG, dengan IG. Itu terlalu sempit gitu ya, itu berarti sebenarnya hanya apa? Hanya salah satu cara teknik, jadi bukan strategi ya, harusnya menuduh. Satu gimana karena tadi tidak, tidak ada empat, ada perencanaan, ada apa-apa nih, ada pencari apa-apa, ya, ada evaluasi, ada komunikasikan dulu seperti apa. Kalau IG, itu teknik aja, aku menurut saya hanya cara saja, jadi jangan dipersempit data strategi itu dengan cara, karena setelah begitu lebih luas. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Saya menegaskan diri kalian, tahu nih, apa strategi yang dilakukan oleh komunikasi yang dilakukan oleh umat sekolah? Apa saja? Strategi, kalian dilakukan strategi komunikasi yang dilakukan oleh umat sekolah, itu bukan justru? dalam mengingatkan citra, begitu kan ya, cik, strategi komunikasi yang dimaksudnya, ada apa ya? Iya Pak, izin menjawab tadi, udah sama pertanyaan kayak Ibu Eri. Jadi, strategi komunikasi humas yang sudah kita cari itu, satunya ada pencarian fakta, lalu ada perencanaan, dan pelaksanaan evaluasi serta komunikasi diantara itu semua, kita sudah melakukan itu semuanya sehingga membentuk output dan hasil yang kita keluarkan, yaitu berbentuk konten-konten yang kita upload di sosial media, baik itu di TikTok maupun di Instagram, Pak. Izin menjawab, Bapak, strategi komunikasi menurut kita itu tadi pencarian fakta, perencanaan, komunikasi, pelaksanaan serta evaluasi. Oke, terus apa hasil analisis yang pertama, hasil pencarian fakta? Hasil pencarian fakta yang kita temuin, tuh Pak, jadi image sekolah ini, di mata para warga lokal yang di sekitar sekolah itu tuh, sekolah ini udah terpandang jelek, Pak, dan itu tadi ternyata dari turun-temurun, dari zaman dulu, waktu si orang tua siswa ini masih jadi siswa juga, kayak yang, oh ternyata SMKPTT gini-gini aja, dari dulu udah kependang jelek, Pak, sama beberapa faktor yang ada di dalamnya, gitu, Pak. Oke, terus sudah itu, setelah situasi itu ditemukan, maka lanjutnya apa? Perencanaan, Pak. Ada apa yang diperencanaan? Nah, dari masalah yang sudah kita temukan, kita di situ merencanakan, karena, kan kita kan awalnya observasi dulu, Pak, kesana, kita cari tahu nih, apa yang siswa-siswa mau, ternyata siswa-siswa SMKPTT itu, lebih cenderung berkontribusi di non-akademik, Pak. Jadi, dari situ perencanaan yang kita buat, kita ingin membuat konten, untuk, ngasih tahu nih, Pak, oh ternyata di sini juga, yang non-akademiknya bagus-bagus, Pak. Jadi, kita di situ mau ngangkat, prestasi yang ada di sekolah tersebut, dari non-akademiknya. Terus, diwujudkan dalam itu? Konten, Pak. Konten apa? Konten, kita sempat bikin, 5 konten. Memperbaiki, Pak. Bicara kerja, ya, teman-teman. Bicara kerja, ini saya lihat, laporannya itu, memang ajaib, tapi jelas itu, supaya jelas. Tidak. 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 Terima kasih. 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 Itu yang sering jadi dari pihak BK sama pihak sekolah guru-guru itu sering ngelakuin edukasi pak edukasi kepada siswa tersebut tentang kenakalan remaja sekitar belum ada pak pasti mereka minta dari agar orang-orang yang dicari si guru yang kajar di situ mudah tahu-tahu tahu pasti atau intinya ada gali informasi itu apa yang sudah dilakukan oleh sekolah itu terus kita datang seperti simpel kelas yang mau menyesuaikan masalah dan seusaha lagi menggunakan pensos karena pensos itu adalah solusi untuk semua masalah luar biaya jalan dengan hati mungkin tetapi bukan hati-hati dan pasti orang sekolah itu juga sudah melakukan sesuatu tidak akan dilihat di rumahnya tidak terdari informasi dengan signal backfiling ini tidak untuk tidak ditanyakan apa yang dikaukan sekolah itu karena sejauh ini pak untuk kalau kita tanya yang mereka lakukan itu karena pahasiswanya untuk masyarakat kita belum 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 ya makanya malah saja dinanya lagi kenapa masalah sekitar yang yang disimpulkan sebagai orang yang pertama harus di kasih yang salah publik bukan itu salah terdapat publik belum ya udah gitu aja dulu udah di bumi ngecantik bisa terakhir yang saya mau nanya nih awal Dea dulu ya Dea kemana Ya menurut saya itu krisis pak karena itu tuh tuturnya dari bekasnya sendiri dari siswa jadi juga terus bahkan dari beberapa warga sekitar bapak dari masyarakatnya karena disini apa ya maksudnya peran utamanya sekolah jadi mungkin sekolah bisa membuat apa ya seperti siapa yang dihubungi yang harus selalu dikontak secara intens agar disitu menambat laun bisa menurun pihak sekolahnya bapak masyarakatnya bapak siapa berikutnya itu fatma fatma oke fatma krisis bukan ini iya pak itu termasuk krisis krisis yang bisa mengakibatan apa tuh kalau citra yang buruk pak oke citra itu sebetulnya datang dari siapa siapa yang yang menentukan sekolah yang cikra bagus dan cikra buruk pihak masyarakat pak pihak luar sekolah masyarakatnya warga lokalnya pak intan pak krisis pak menurut saya ini bukan hanya diakibatkan dengan dari pihak keluar saja namun dari pihak sekolahnya dari pihak siswanya pun bisa disebutkan krisis karena apa karena dari beberapa siswa itu mereka rata-rata yang sekolah disana itu kultur pak kultur itu karena dalam satu sekolahnya itu terdapat tiga sekolah dalam satu guru terdapat tiga yaitu SMP SMA dan juga SMK rata-rata yang sudah lulus dari sana karena mereka malas untuk mencari tempat yang lain jadi mereka langsung yaudah disana lagi disana lagi disana lagi dan mereka itu memiliki circle yang itu-itu saja dan bisa dibilang circle mereka itu teh dikatakan karena pengaruh lingkungan juga yang membuat susah untuk ya untuk melakukan hal-hal yang lebih positif karena mereka itu ke distrek dengan karena satu lingkungannya sudah merasa bahwa mereka tidak merasa yaudah sekolahnya disana dan guru-gurunya pun masih sama jadi mereka itu kurang respect terhadap guru dan mereka pun males diajar dengan guru-guru yang dimana kalau misalkan mereka merasa males yaudah mereka tidak ikut kelas jadi bisa dibilang SDM dari mereka pun masih dibilang rendah oke kalau krisis cara membuatnya gimana ikutnya siapain baik pak izin menurut saya kalau misalkan ada krisis dari suatu organisasi atau perusahaan atau mungkin diayasan cara kita mengatasinya yaitu mungkin pertama dari internalnya dilupa yang kita perbaiki karena mau gimana pun kalau misalkan kita banyak berbicara kepada publik tapi mungkin internalnya tetap seperti itu mungkin tidak akan berubah opini publik terhadap suatu organisasi itu jadi mungkin krisis bagaimana cara menanggapi krisis yang pertama itu adalah memperbaiki internalnya dilupa peran Pumas untuk terkait dengan krisis ini ya Pumas untuk penyambung informasi dari internal ke eksternal nah sebelum memberikan informasi ke eksternalnya seperti yang tadi sudah dibilang sama yang perlu pertama diperbaikinya itu yang di internalnya dulu yaitu untuk siswa-siswanya dulu sebelum kita melakukan ke program yang tadi yang pertama kita juga melakukan pendekatan dengan para siswa-siswanya karena pada cenderung siswa-siswanya juga enggak semuanya nakal di dalam gitu jadi kebanyakan mereka itu nakal-nakalnya juga nakal-nakal di luar di luar sekolah dan jadi yang membuat opini pabrik di luar sekolah tersebut karena perilaku siswanya yang nakal di luar jadi untuk peran rumah yang paling namanya itu untuk memberikan informasi ke eksternalnya sudah gitu cuma enggak ada yang menjelak buat krisis itu ya timbul dikarenakan sesuatu kasus yang dibiarkan begitu terutama acara membatinnya dan memanfaatkan kekuatan media buat menghadir berikutnya dan ini sudah orang membatin krisis itu ya media mana yang dipakai nampak putusnya yang tidak mengonsol mana yang paling banyak digunakan gitu dan itu benar berbuka strategi yang kalian bikin itu sebetulnya mencoba untuk mencari apa-apa arti penggunaan media untuk kebetiran itu membangun citra membangun citra kayaknya benar sedikit ini yang paling gini untuk mencipta istilah maksud ini yaudah terima kasih ya ya makasih baik mungkin sekian dari kelompok kami terima kasih atas banyak masukannya Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum